Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Badur Aidi baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang problem atau masalah pada sepeda motor ini Yamaha Mio GT ya ini masalahnya gasnya matian tidak stabil seperti ini pemirsa lihat dia gasnya itu kecil ya kecil tidak stabil stasionernya ini kadang kalau buat jalan itu gasnya dilepas itu mati sendiri ini kemungkinan dari ISC ya Kenapa saya bilang dari ISC karena memang karakter motor Mio C Mio GT pokoknya injeksinya Yamaha itu saya pernah bilang di video sebelumnya itu kalau kendala seperti ini stasioner tidak stabil atau matian kemungkinan besar disebabkan dari ISC nya kotor ya baik kita langsung bongkar saja nanti ini joknya kita lepas jok sama bagasi sama bagian depan sini kita lepas saja baik ini jok sudah dibuka ya jok sama bagasi sudah tidak dilepas kita semprot dulu lumayan kotor setelah itu nanti kita lepas ini ya ini yang namanya ISC ya ideal speed control nya ini seringnya ini kotor ini kita lepas soket ISC nya ini lalu kemudian kita lepas ini baut ISC ini saya menggunakan ini mata ketrok nya karena kalau pakai obeng biasanya itu kencang banget ini ya kita lihat apakah ISC nya kotor pemirsa dan ternyata betul pemirsa ini ISC nya kotor banget ini ngerak ya ini 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 yang menyebabkan kalau motor injeksi yang YMZFI Yamaha itu matian ya stasionernya tidak stabil kalau ininya kotor itu karena mungkin udara itu tersumbat ya disini baik langsung saja kita bersihkan ini ISC nya ini kita bersihkan dulu ISC nya ini saya menggunakan bensin ya ini karena karbo cleanernya saya habis saya menggunakan bensin saya lepas ini sarung tangannya karena kalau untuk membersihkan dengan bensin itu susah ini ya tadi yang potor itu disini di ujung sininya ini yang menghampat udara masuk nanti untuk yang dalamnya bisa juga disemprot pakai WD ya atau karbo cleaner bila ada ini kebetulan WD saya habis sama karbo cleanernya kayak ini saya pakai kain ya bersihkan pakai kain saya lihat kotor ya ini dia dalamnya juga kotor nanti saya semprot saja nanti saya cari WD dulu ini dia saya mendapatkan WD tinggal sedikit banget untuk membersihkan dalamnya saja ini kotor ini ISC nya pemirsa ini khusus injeksi Yamaha ya yang awal yang YMZFI ini ada ISC nya kalau sehabis itu tidak ada sepertinya kayak Mio M3 itu sudah tidak ada baik setelah dibersihkan kita pasang saja jangan lupa ini O-ring nya ya ini juga dibersihkan jangan lupa kita pasang seperti ini kita pasang oke kita pasang bautnya oke kita pasang bautnya kita coba pasang dan nanti nyalakan ini sudah dibersihkan pemirsa tadi sudah dipasang sekarang tinggal kita coba nyalakan ini sudah jadi pemirsa ini sudah tidak kecil lagi RPM nya ini sudah stabil ini cuma tinggal nanti butuh di reset ya pemirsa karena seperti yang kita tahu kalau setelah ISC dibersihkan itu biasanya minta di reset pakai diagnostic tool ya cuma ini alatnya sedang di kantor jadi kita besok reset selanjutnya tapi yang jelas ini sudah tidak kematian ya seperti tadi di awal itu RPM nya sangat kecil itu karena ISC nya itu kotor ya jadi udaranya itu tersumbat mungkin sekian dulu informasi dari saya semoga video ini bermanfaat apabila pemirsa ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih